Sondara Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate diperiksa kejaksaan agung sebagai saksi kasus pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket tahun 2020-2022. Menkom Info, Joni G. Plate diperiksa sekitar 10 jam dan dicecar 51 pertanyaan. Ia mengaku telah menjawab secara rinci dan penuh tanggung jawab. Joni pun menekankan ia siap untuk diperiksa kembali apabila penyidik kejagung masih membutuhkan keterangan. Dalam kasus ini lima tersangka sudah ditetapkan oleh kejaksaan agung. Terkait dengan permasalahan hukum pembangunan base transfer station 4G pada badan pelayanan umum bakti yang berada di kom Info sebagai organisasi non-escelon. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab karena itu memang aturannya secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Terima kasih telah menonton!